Intro Saya baru pulang dari Ternate, naik gunung di Tidore, naik gunung di Ternate ada Gama Lama, di depannya ada Gunung Ki Matubu di Tidore, saya habis turun dari 3-4 hari lalu saya habis turun dari Gunung Tidore itu. Jadi memang, ya, kalau Anda bandingkan dengan Hogi, ya, saya nggak tahu, saya sekarang ada teknologi, saya bisa bedain mana racun, mana bukan. Karena su Hogi meninggal di Gunung Semeruk karena anak racun, waktu itu kita analisis, mungkin beliau berbaring, sehingga gas dari, kalau Anda naik gunung, gunung Mahameru, itu harusnya, ini saya cerita gunung dulu dikit ya, buat iklan. Naik Mahameru itu, Anda mesti naik suku dan berupaya turun sebelum matahari, ada di jam 8, karena gas racunnya naik dari situ. Nah, waktu itu suhu Hogi mungkin sekali kena gas racun karena dia capek, dia berbaring. Padahal, kalau kita belajar ilmu naik gunung, di atas gunung Anda jangan tidur merebah, kena potensi, kena racun. Kena racun itu 40 cm, dia racun nggak bisa naik ke sini, gas itu, berat jenisnya terlalu berat, sehingga dia 40 cm. Jadi kalau mau tidur, ya cari batu yang lebih tinggi dari 40 cm lah hidungnya, kalau nggak kena racun. Itu orang dulu, kalau dia naik gunung Semeru, dia bawa ayam atau anjing. Ya anjingnya meninggal, berarti ada gas. Tapi sekarang kan ada teknologi buat deteksi. Jadi kalau Anda berharap saya meninggal juga di gunung, ya mudah-mudahan nggak ada. Bulan lalu saya naik ke ketinggian 5.600 di Gunung Himalaya, di Afras itu. Suhunya minus 25. Dan ada orang di situ, dia marah-marah ketinggian itu karena air buat nyebok, habis buang air itu ada minyak itu. Saya bilang kalau nggak ada minyak, Anda nggak bisa nyebok. Itu beku airnya. Jadi mesti dikasih minyak. Jadi saya hobinya memang naik gunung. Saya udah empat kali ke Himalaya. Pernah kena badai di gedung Elbrus di Rusia itu, di Kaukasi. Tapi itu memang kenikmatan hidup. Terus. 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 Terima kasih.